Selamat datang kembali di Chasetop Selamat datang kembali di Chasetop Terus udah sih, bebas aja kita mau main, mau tidur lagi, mau gitu aja sih Memain relaxing lah ya Kita langsung tanya aja nih, Tahun lalu 2,3 poin per game Tahun ini 17,1 poin per game so far Apa sih yang berbeda dari permainan lu season ini sampai bisa melonjak sekali poin per gamenya? Menurut gue, kalau itu sih kepercayaan pelatih ya Maksudnya Bang Bedu kasih gue kepercayaan Tim temen-temen juga percaya gue main Official juga percaya Jadi mungkin gue bisa apa yang gue sekarang bukan karena guenya gimana Tapi karena kepercayaan satu tim sih Jadi kita saling percaya juga Dan kebetulan aja ya gue bisa kayak gini sekarang Yang bisa kepercayaan mereka bisa gue Apa ya namanya Ya bisa, mereka bisa Gue bisa mewujudin kepercayaan mereka lah gitu Tapi waktu off season gue liat kan lu memang sering latihan ya Menteri world hander Amat Ivan Muhammad Apakah tadi memang fokus lu Saat off season ini lu pengen Bagusin offensi lu atau gimana? Persiapan lu sebelum season ini Bisa lu jelasin sedikit ke kita? Jadi gue tuh waktu off season kemarin Waktu kita masih pandemi gitu ya Masih belum boleh keluar Belum boleh ini Gue tuh sering banget latihan Hampir setiap pagi Setiap pagi gue ke rumah Ivan latihan Kayak gue mau bebenah Gue juga bilang ke dia Gue apa sih kurangnya Akhirnya dia kasih tau apa kurang gue Lebih gue dilatih lagi sama dia gitu sih Dia banyak kasih knowledge-knowledge basket yang Bisa gue lakuin di game gitu Makanya Bisa mungkin bisa sampai sekarang ini Ya karena dia juga Dia yang latihan gue juga Tapi kita kan biasanya kenal lu Sebagai seorang defender lah Boleh dibilang dari musim lalu Lu mungkin jaga pemain lawan yang paling jago Dan juga Pokoknya kita lebih kenal lu dengan defense Tapi offensi lu tahun ini tuh Apakah memang ada sistem baru Dari coach Bedu Yang bisa membuat lu Kalau gue liat tuh Lu tuh sering banget lu Dapet bola kayaknya udah di bawah ring Kalau gak lu tuh ada kayak dribble-dribble Abis itu lu nge-spin Layup lah Apakah emang sistemnya ini juga membantu Untuk lu bisa mencetak poin segini banyak Mungkin Kalau masalah sistemnya bukan buat gue aja ya Sebenernya semuanya juga Semua Kayak Fafa gitu Fafa kan juga Akhirnya juga jadi comfort banget Nyaman banget dengan sistemnya Bang Bedu Jadi Bang Bedu tuh sebenernya gak Gak rumit sih main basketnya Dia cuma Dia sistemnya dia kasih Terus dia cuma bilang kayak Yang penting Kita main bagus saling percaya Kalau bisa poin ya poin Jadi Mungkin karena dikasih kepercayaan itu Ke setiap pemain Kita bisa jadi improve di lapangannya Kita bisa jadi Explore gitu loh Di lapangannya kita bisa apa aja Tanpa rasa takut Gitu sih menurut gue Ya itu Emang kalau pemain Udah dapet Kepercayaan Dan juga udah nyaman Gitu enak banget sih Dan juga karena akhirnya Hasilnya luar biasa Love Dewa United Sekarang rekornya 6 kali menang 1 kali kalah Kok lu liat sendiri ya Di 7 game awal ini Kenapa sih menurut lu Tim ini tuh bisa sukses gitu Dan mengejutkan banyak orang juga Demana kalian udah mengalahkan Prawira dan juga udah mengalahkan Satria Muda Pertamina Jadi setiap habis pertanding Kita selalu bilang Setiap sebelum dan habis pertanding Kita selalu bilang Untuk percaya satu sama lain Gitu loh Kita mulai semuanya Mungkin orang Mungkin ada orang Cuma liatnya kan Offense gitu Kita poin ini Tapi kalo misalnya Di breakdown lagi Sebenernya itu semua Mulai dari defense sih Jadi kita tuh Di utama mainnya Pertama tuh kita Solid di defense Komunikasi di defense Solid di defense Saling percaya di offense Jadi Itu pas Offense Atau pas main basket Itu ngalir aja Karena ya Kemistri Kita satu sama lain Udah enak banget sih Udah saling percaya Di team Ngomongin tentang chemistry Wah gue mau nanya nih 6-1 Moodnya sekarang Mood teamnya Wah pasti seneng semua dong Happy banget nih Dan percaya diri Pasti naik semua nih Ya lumayan sih Tapi kemarin Kita semua ngobrol juga Jangan sampai yang kayak gini Buat kita nyaman Posisi kayak gini Jangan buat kita nyaman Kita masih banyak yang harus Dikoreksi Harus digunahin Kita masih panjang juga Perjalanan Baru pertengahan musim Dan kalian kan Kemana itu Sengit lah ya Game-nya melawan Satrem Uda Pertamina Dimana juga kalian Harus kehilangan Sandi Yang mengalami patah tangan Akhirnya Lalu kalian juga Kau gue lihat Sempet down 14 poin Dahulu Lalu tiba-tiba Di kuateri keempat Pelan-pelan Padahal pelatihnya Coach Bedu ini Kalau kita denger Ini netizen sampai ngomongin juga Kemana pas lagi time out Coach Bedu cuma ngomongnya Sabar Di fece yang sabar Tapi gak pake gambar Tapi kalau menurut lu ya Kira kunci Lu bisa comeback Itu di kuater keempat Lohan SM Hingga sampai jamar Akhirnya bisa menentukan Kemenangan kalian tuh Menurut lu apa? Waktu kita Bang Budu bilang Kita sabar Sebelumnya tuh Di locker udah dibilang Jadi Kita kesini tuh Memang Kita tujuan kesini tuh Main basket Jadi pas masuk lapangan Jangan lupa Untuk have fun Main basketnya Jadi kayak Yaudah Nating tulus aja mainnya Namanya juga main basket Kalah menang itu biasa Turnover Poin Ada offensive rebound Itu biasa Jadi jangan dibawa pikiran Kita main basket aja Makanya mungkin Kita pas Abis time out Abis itu Kita lebih nyaman Main basketnya Karena kita dapet Encourage dari pelatih Dan temen-temen juga Untuk nyemangannya Kayak yaudah Kita main basket aja Just play ball gitu Kalau kata Jamar sih Just play ball Ya tapi itu emang Formula yang paling Pas sih Yang paling perfect banget Emang just have fun And play ball Dan kalian tapi sayangnya Harus kehilangan Sandi ya Sandi ini kayaknya Akan out first Karena pada tangan Tapi gue ada mau nanya nih Ke Moses Kalian punya pemain muda Bagus-bagus nih Ada Diotirta Ada Leo Ada Nico kemarin Nico juga Make a big basket kemarin ini Nah Kalau menurut lu Tiga pemain ini Perkembangannya sekarang Untuk Lurv gimana? Gokil sih Gimana ya Kita tuh Kalau latihan tuh Sama-sama Untuk Semualah Semua mau maju Satu sama lain Jadi kita tuh Saling push satu sama lain Dan Gak cuma mereka doang Ada Diansyah Ada Samuel Ada Putu Ada Ruki Rich Neil baru kan Mereka juga Tetap gak mau kalah Jadi Kita semua tuh Satu sama lain Saling push Untuk Ya Lo bisa kayak gue Gue bisa kayak lo Lo bisa kalahin gue Gue bisa kalahin lo Itu sih Mental-mental kayak gitu Yang kita bangun Jadi Harusnya kita semua Bisa improve bareng-bareng Nah terus kan Di tim ini pun Juga ada veteran nih Ada Mas Wenda Lalu boleh dibilang Juga ada Jamar Johnson Mereka ini Kalau anak-anak muda Seperti lo Lo aja masih muda ya Saya boleh dibilang Belum senior-senior banget lah Nah Kalau mereka itu Keanak-anak muda itu Apakah mereka deket Apakah mereka sering komunikasi Dengan kalian juga Atau gimana Wah mereka Deket banget sih Pawe Jamar Kasandi Mas Lutfi Mereka tuh Baik banget sama kita Mereka tuh Kalau kita Kalau kita ada Buat kesalahan Error Atau apa Dilatihan ditanding Mereka gak pernah marah Tapi mereka Cuma bilang Ini proses Lo gak apa-apa salah Tapi lo liat salah Lo kenapa Jadi banyak Masukkan-masukkan Pengalaman-pengalaman Yang dikasih sama mereka Buat kita untuk Jadi lebih baik juga Biar timnya juga Masih jadi lebih baik lagi Sekarang ngomongin Pengalaman Main sama pemain Sekaliber Jamar Johnson Wah itu gimana tuh Di lapangan Wah Jadi Jamar tuh Dewasa banget sih Jadi Dia tuh Keren banget lah Dia Kayak contohnya nih Kemarin Kemarin waktu Hang Tua Kena teknikal Kita harus Ambil free throw Satu kan Bang Bedu Tunjuknya Jamar Tapi Jamar dengan Kerennya Dia ngomong gini Enggak Moses lo aja Lo lagi Free throw Lo lagi Mangi free throw Gue disitu Gue disitu bukan Gimana Tapi gue nanggapnya kayak Dia team player Oh dia team player Jadi dia gak maksain Sesuatu yang harusnya Gak ada paksain Dan Di Kalau pelatihan Dia juga Team player banget sih Gokil sih Jamar tuh MVP banget lah Maksunya Gue belum Belum pernah Di Dapet Dapet Apa ya Dapet role model Kayak dia selama Maksudnya selama Gue berkarir di IBL 4 tahun Belum pernah sih Maksudnya dapet ya Seorang Jamar Johnson Belum pernah Dapet kayak dia Jadi gue liat dia kayak Someone to look up to Banget Tapi ngomongin free throw Free throw lo bagus loh Free throw lo tahun ini Gue liat Persentasenya Lumayan tinggi loh Rahasianya apa tuh Gue Gimana nih Ya latihan sih Gak ada Gak ada hal lain Selain latihan Sama percaya diri Gue latihan tuh sama Ada official gue Mas Madis Namanya Mas Madis Lana Nabil Aji Setiap pagi Sebelum latihan Gue selalu Pemanasannya free throw Berapa kali nembak Masuk free throw Selalu mereka yang ini Jadi Dari kemarin Kalo free throw gue Lagi masuk Atau gak masuk Gue selalu liat mereka Selalu tunjuk mereka Kayak Ya ini karena kalian juga Kayak gitu Kayak kita balik ke Jamar lagi Jamar tuh sering banget Main 38 menit 39 menit Gue mau tau dong Dia mau nafasnya panjang banget sih Jadi itu Rahasianya berarti Kalo nafas panjang Mungkin pelatih fisik gue ya Yang punya suami Ahmad Maulana Wah ada netizen Mereka nanya Gila Jamar Ganti-ganti Kakinya kuat banget Katanya Tapi kalian masih Di recovery juga ya Ya Setiap habis Standing kita Ice bed sih Soalnya Ice bed Terus minta Kalo ada yang minta Massage Massage Stressing Stressing tambahan Gitu-gitu sih Nah besok nih Big game Komplita jaya Waduh Kalo menurut lu sekarang Lu kasih gue sedikit analisis deh Kalo menurut lu kekuatannya Pelita jaya dari mata lu gimana? Wah Pelita jaya gimana ya? Itu Mungkin dari 1-12 Seorang semua Gila kali ya Gue ngeliat Bener Orang 1-12 Gila-gila Ya istilahnya Mereka tuh Kaliber timnas lah Pemain-pemainnya tuh Pemain-pemain Kaliber timnas Udah gitu Inside Inside scoring ada Inside Outside scoring ada Perimeter defensenya kuat Pain protectornya Gila Gokil lah Mungkin pelita jaya tuh Gokil lah Gede banget lah Gokil dia Nah Nih kan Kita mau masuk ke seri 3 nih Pasti Walaupun kalian Rekornya lumayan bagus nih sekarang ini Apapun boleh bilang Juga di atas Ekspektasi kita semua 6-1 Hal apa nih Yang Moses lihat Dari tim Lurve Dewa United ini Yang masih harus diperbaiki Kedepannya Yang masih harus diperbaiki Mungkin hal-hal Kecil kali ya Kalo misalnya Lagi main bertanding Itu ya mungkin Komunikasi Mungkin Ego Sama Apa ya Tingkat kesabaran kita sih Mungkin kan kadang-kadang Wasit bad call Atau misalnya kita lagi error Kadang-kadang kita gak bisa mengatasi Gitu-gitu doang sih Masalah-masalah Minor-minor kill Masalah kill gitu aja Iya Dan sekarang Tentang sosok Coach Bedu nih Untuk Perkembangannya Kevin Moses nih Kayaknya Coach Bedu tuh Jago banget Kalo gue liat Bisa develop Anak-anak muda tuh Selalu nih Dari zamannya dia di Hang Tua Sekarang di Lurve juga Kalo gue liat Semuanya Mainnya percaya diri banget sih Iya Soalnya dia selalu bilang Dia Dia suka Ya lu Main basket aja Gue percaya lu Semua pemain gue suka Semua pemain gue suka Gue tau Karakter setiap pemain Jadi Mungkin ya Karena Pas latihan Dia juga Semangatin kita Satu-satu Dia tuh Semperin kita satu-satu Setiap latihan Kamu tuh gini-gini Eh kamu tuh gini-gini Jadi mungkin Dari situ kita ngerasa Mental kita naik Eh pelatih gue Perhatiin gue ya Jadi Disitulah kita kemotivasi Untuk jadi Lebih baik lagi Untuk Senengin dia juga kan Pemainnya bagus gitu Iya sih Terus Ada mimpi gak sih Masuk ke timnas Ya Mungkin mimpi Semua pemain Basket kali Tapi ada Goal yang pengen kesana ya Ya Mau lah Kalau tidak mau lah Doakan yang terbaik Nanti Moses Moses Gue mau nanya dong Lu kalo lagi santai Di bubble Biasanya ngapain Gue Main mobile agent Anak ML juga ya Ternyata Ternyata semua Ibiang nih Anak ML Ternyata gak ada yang ngadu nih Tim Mungkin Selain kalo lagi Gak tanding Mungkin tandingnya E-sports mungkin Pernah-perernah Tapi waktu itu Waktu itu di Surabaya Gue masih di Surabaya Kita lupre lawan Anak-anak Satya Wacana Pernah waktu itu Menang mana tuh Satu sama Satya Wacana Pernah menang sekali Kita pernah menang sekali Wah Harus main sekali lagi tuh Berarti tuh Biar gak sering Berarti tuh Kalian mainnya Pada mainnya Mobile Legends ya Gak ada yang main Kayak PUBG Main NBA Ada-ada PUBG ada Main ada PUBG ada kok pada main Cuma karena Kita ada berapa orang disini Hampir 11-12 orang Kita tuh main Mobile Legends Jadi yaudahlah Mobile Legends aja mainnya Gue aja masih belum ngerti loh Gue harus belajar juga nih Main Mobile Legends Biar gue bisa ikutan juga Anak-anak basket semua mainnya itu men Gila pada Ansoc semua Ancur Oke sis Thank you so much Untuk interviewnya Sukses Untuk sisa seri ini Dan nanti semoga juga bisa lolos Ke IBL Playoffs Semoga bisa masuk ke top 4 Gue sih doain sih Lur Frey Wajudnya bisa masuk ke top 4 Nantinya Kayak akan seru tuh Amin Pada kalian semua disitu Tim paling underdog nantinya Kayaknya Amin Thank you Sehat-sehat disana ya Thank you Rob Salam buat anak-anak juga Dan kalian Jangan lupa nonton Untuk support selalu Love, they were united And grab Kevin Moses Season ini di IBL And of course Thank you so much Yang sudah nonton Jangan lupa untuk like And jangan lupa untuk komen And we'll see you guys Next video Peace 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 Terima kasih.